Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Ibtu Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Komjen Ibtu Sumardi mengatakan, Ibtu Rudiana langsung dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.